hai hai oke jumpa lagi dengan jalananamalik ibrahim kali ini saya akan coba membuat video lagi tentang dinamo mesin cuci kemarin sudah saya bikin videonya cara tes dinamo tanpa kapasitas besar masih dengan tema yang sama di sini ada dua dinamo ini dinamo untuk pencucian dan yang ini dinamo pengering karena untuk kombinasi gulungannya ini kan berbeda juga arah putarannya berbeda kalau mesin pencucinya itu bisa putar kanan kiri cwccw sedangkan untuk pengering ini kan hanya satu arah saja jadi akan saya contohkan eh bagaimana cara kita membedakannya dulu yang pertama kita harus tahu untuk gambar pengawatannya disini seperti apa disini ada white red dan yellow sementara untuk arus yang masuk white sedangkan yellow dan red ini bisa bergantian untuk arah putaran jadi bisa white sama red bisa white sama yellow seperti itu terus bagaimana jika kasusnya eh nemplet disini sudah enggak ada apakah ini termasuk mesin pencuci atau pengering jadi biasanya karena dinamo pencuci ini dayanya lebih besar biasanya tebal keren ini lebih tebal dari biasanya lebih tebal dari sepin nah bisa dilihat sangat berbeda sekali ketebalan dari kerennya seperti itu kalau ada tester nanti bisa kita ukur impedansinya berhubung disini putih ini adalah kamen kita tes putih sama kuning 31,4 sedangkan putih sama merah 32,3 jadi kurang lebihnya sama atau mendekati lah mirip-mirip sangat berbeda jika dengan sepin kombinasinya sepin itu berbeda banget jadi kalau misalnya ini nempletnya sudah enggak ada kita cari-cari kalau nanti impedansinya ini kurang lebihnya mirip berarti kamennya ada disini tapi kalau misalnya kita enggak tahu terus kita ukur ternyata disini 62,9 ini impedansi tertinggi 62,9 sedangkan untuk yang sini 31 oke berarti untuk impedansi tertinggi ini adalah jalur yang akan kita hubungkan ke kapasitor seperti itu jadi misalnya seperti ini ini kapasitor kita pasang disini sedangkan ini langsung ke jala-jala PLN dan untuk putarannya bisa pilih salah satu ke merah atau ke kuning nanti bisa ke kanan atau ke kiri putarannya seperti itu oke untuk sepin cara ukurnya juga sama cara ukurnya sama untuk sepin sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya di sini biru merah dan hijau merah dan hijau terhubung dengan kapasitor sedangkan biru langsung ke jala-jala jadi untuk kamennya ini warna biru coba kita ukur biru sama merah terukur 113,8,7 113,7 sedangkan sama yang hijau di sini 109 109,2 nah seperti itu jadi 113 hampir 4 hampir 4 ohm lah selesihnya 113,8 109 hambatannya lebih kecil di sini untuk yang kabel warna hijau sedangkan yang hijau ini terhubung dengan kapasitor dan yang merah juga terhubung dengan salah satu kabel dari kapasitor juga sedangkan untuk jala-jalanya ada di biru dan merah biru dan merah oke oke kalau kita enggak tahu enggak ada nemplatenya caranya juga sama seperti tadi oke sekarang kita coba 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 dari ini dulu dari yang pencuci kita pasang putih sama merah sedangkan sedangkan nanti yang kuning kita tempel-tempel ke yang kuning sudah menengung oke putarannya searah jarum jam kemudian kemudian putar dengan arah yang berbeda yaitu kebalikannya untuk untuk dinamo mesin pengering pengering ini tidak semuanya bisa kita coba seperti cara disini karena memang kombinasi dari dari gulungan atau juga dayanya memang lebih kecil dayanya lebih kecil daripada mesin pencuci jadi terkadang saat kita mendapat dinamo yang seperti ini eh dengan cara menempelkan seperti biasanya ini masih belum bisa berputar jadi tinggal kita bantu putar saja pakai tangan seperti itu tinggal kita bantu putar saja dan apakah nanti dua-duanya sama masih bisa bekerja apakah pakai pakai stat juga bisa bekerja kita akan coba saja oke untuk jalur ke jala-jala menurut menurut memplet adalah biru sama merah nanti yang hijau akan kita akan saya tempelkan ke kabel merah kalau ternyata masih belum bisa berputar nanti kita bantu putar ini sudah bisa berputar sudah bisa berputar dengan cara dibantu putar untuk putarannya ini bisa ke kanan dan ke kiri ya seperti itu seperti itu nah apakah gulungan untuk starternya startingnya apakah masih bisa berfungsi kita coba juga kita coba juga karena ini sudah enggak enggak apa ya enggak seharusnya kita bantu putar saja ternyata juga bisa berputar seperti itu kalau kalau kita coba tempelkan sama enggak mau berputar tapi saat kita bantu putar dia juga sama-sama bisa berputar bisa dilihat seperti itu cuma saat mencolokkan ini ke stop kontak jangan terlalu lama maksudnya jangan terlalu lama untuk memutarnya jadi saat kita colokkan gini tidak segera kita putar nah jadi lebih baik alangkah baiknya setelah dicolokkan langsung kita bantu putar karena kalau kita tidak langsung bantu putar as rotor tidak berputar untuk gulungannya ini akan cepat panas dan bisa jadi nanti bisa terbakar seperti itu jadi setelah kita colokkan langsung segera kita bantu seperti itu oke jadi karena dua-duanya ini juga bisa berputar pakai yang merah pakai yang hijau juga sama-sama bisa berputar intinya untuk sepul gulungan disini ini masih dalam kondisi baik tinggal kita carikan kapasitornya nanti akan berfungsi seperti biasanya oke seperti itu kurang lebihnya sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya terima kasih terima kasih